episode terakhir guys nah iya nih Hannah ngapain disitu setelah ku wakil ketua pihak yang kalah oh mengapain nih bosan saya punya pemimpin 300 anggota cuy wow keren sih tapi bukannya bahaya ya iya tapi tetap bergabung falhala tuh kenapa tuh bahaya sih bahaya gak sih aduh ngeri gue sepakat iya aduh gak berubah dong sama aja astaga gak berubah sama aja sia-sia lu takemichi takemichi ini episode terakhir ah langsung gak bisa apa bakal ada seasonnya ya bakal ada season sih gak mungkin hibet soalnya ini permasalahannya iya 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 Gila gak nyangka aja Udah episode terakhir Gimana ya? Aduh penasaran gue Ya udah pasti bakal nyambung Season berikutnya Tapi itu loh Kisaki, Hanma Ben gue pites itu muka Si Cengeng, oke Iya Berduka sih Mereka harus berduka Wakil kapten Tadinya mau ngundurin diri Cuman gak dibujuk Oh iya sih Langsung divisi pertama Gokil Iya sih Yep Yep Aduh gue yang diklikkan doi Wuhh, micnya setuju doi Ya udah ambil Berubah kanan Yang berubah Tapi Masa depannya berubah Ntar Masa depannya berubah Iya Itu mungkin satu-satunya cara ya gak sih Iya Iya Karena lu divisi pertama cuy Aaaaaaa Aaaaa Aaaaa Yorus kuneigashimasu ini jadi tulang ini berubah sih masa depannya berubah sih oke balik, balik gue penasaran, gue penasaran masih 18 November 2017 juga korental kok, gue berubah sih wow wow kupingnya caplang banget dong lucu oh my god rambutnya rapi banget siapa ini siapa sih wow kok mendadak jadi kaya raya dia siapa sih kagetku loh kontaknya gak ada dong contohnya bagaimana berarti dia ngelak-ngelak-ngelak hina terus ini siapa ini siapa ini siapa ini siapa berubah Oh my god suaranya dong Oh temennya semua Jadi ikut geng Toma bawahannya Takemichi dong Nomor 2 Boss Oh my god Kok parah Kok masa depannya jadi begini Cuma masuk geng lo Takemichi Kehidupan lo makmur Itu siapa? Kok kayak Levi? Aduh Aduh gue keselak lo udah gue sendiri Oh my god gue kira itu Levi dong Si Buyu Gue mirip sama Levi loh Di belakang Hah, jadi petinggi Petinggi Dari divisi pertama jadi petinggi How? Berarti Gue Gue gak bisa pikir sama ini anime Sumpah Lu ada sekolah latar belakang sekolah Sekolah nih bagus gitu Sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini Tapi gak menjamin masa depan lo cerah gitu Tapi lo masuk jadi geng divisi pertama aja langsung Masa depannya cerah sukses Oh my god Petinggi, oke Berarti Iya petinggi Tomat kan ada beberapa Dia orang baru sih Nah itu Di sisi pertanyaan Aduh Pengurutan gue sakit Itu pacin di visi kelima nah ho ya oh iya Raken tetap di penjara ya Kazutora iya tetap orang baru Shiba ini juga baru wah orang baru sih wow Hajime rambut ya oh iya maiki kemana ini siapa kok sesama petinggi ngomel-ngomel sih pasti ada pengkhianat nih selain si Hanma gue rasa sih ada pengkhianat lain selain Hanma disini bisnis IT-nya Koko Shiba Koko itu kan pengkhianat Judas pengkhianat selamat menikmati selamat menikmati Jisaki oh my god gue masih curiga sama dia gue masih curiga sama dia udah selamat menikmati sekaligus ketua pengganti oh my god nah ini gimana ya masih curiga pokoknya ya jangan mau habis dong emm lu pengkhianat dan gue masih curiga sama lu emm iya 12 tahun silam nampaknya jatuh di musim semua itu adalah salah aku kok dia ngaku lalu lalu ku ciptakan lalu ku ciptakan kemudian dibentrot kok dia ciptain buat gila hormat gila hormat ya ini orang kenapa ya ini orang kenapa ya gue masih curiga tolong gue masih curiga tolong aduh jangan habis jangan habis dong suaranya Jisaki kayak gue kenal siapa ya siapa ya Nauto gak ada dia gak punya Takemichi gak punya nomornya Nauto mana ya satu hal terakhir kalau aku tidak mengira baju akan mati terus tuh kan ya oh my god oh my god oh my god oh my god no way kenapa ini Saki pink hu hith ya kan gue masih tools dengan ay ya udahlah hai 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 hii gerget gua Hai bukan kocak Masa sih pengen atin mereka Serius? Aduh ini orang nyebel, nyebelin Tidak, 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 Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! ah gimana dong aneh kalo kalo Takemichi gak ada nomernya Nauto berarti otomatis dia gak kenal Nauto dong pas dia udah sukses kayak gitu terus gimana balik ke masa depannya terus kenapa Kisaki bilang pahlawanku what? apa sih? aduh ini orang kan gue udah bilang hanma Kisaki tuh gak usah dipercaya ah udah lah endingnya sangat membanggongkan sebetulnya kita akhiri untuk episode terakhir di Tokyo Revengers episode 24 gue berharap ada season 2 nya sih harus harus kita tunggu aja ya guys harus pokoknya harus ada season 2 nya gue gak mau tau si Puyo oke lah bisa lah ya masa depan kalo masa kalo di masa depan itu si Puyo meninggal ya pake Mechi jangan lah nanti gimana ngubahnya udah lah kita tunggu aja di season berikutnya mungkin bakal ada sih kita doain aja oke dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan bagikan semua makhluknya dunia ini oke sekian bye 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 Terima kasih.